Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai Abu Janda Karena hari ini Abu Janda Dilaporkan ke polisi terkait Ujaran yang dianggap Menghina, dianggap prasis Ini dilaporkan oleh KNPI Dan tidak hanya itu teman-teman Banyak pihak yang menyoroti Terkait Abu Janda ini Ada anggota DPR dari Nasdem Yang cukup keras supaya Polisi menindaklanjuti laporan Dari KNPI Tidak hanya dari Partai Nasdem, dari PKP Juga begitu, PKP menyatakan Cukup keras Dan dimana PKP ini juga menyatakan Supaya pihak kepolisian memproses Terkait kasus ini Ada juga dari Majelis Ulama Indonesia Yang juga bersikap yang hampir sama Artinya mengecam Tindakan yang dilakukan oleh Abu Janda Dan tidak hanya sampai disitu Ternyata mantan Menteri KP Kelautan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti Juga merespon terkait pernyataan Abu Janda Dan meminta kepada netizen Untuk unfollow Untuk tidak mengikuti Yaitu akun-akun yang memprovokasi Akun-akun yang Ini tidak produktif dan cenderung Memecah pelabangsa Supaya ini unfollow Sebenarnya yang ditujukan Ibu Susi Itu adalah kepada Abu Janda Untuk tidak mengikuti Abu Janda Jadi unfollow Nah teman-teman Terkait polemik Yang terjadi saat ini Ketika Abu Janda dilaporkan itu Ada beberapa pihak yang meminta Supaya Kapolri baru Pak Listio Sikit Prabowo ini Menindak tegas Atau bersikap tegas terkait Masalah-masalah seperti ini Karena ternyata Abu Janda ini Sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi Dan kali ini KNPI yang Berani melaporkan Abu Janda Terkait Ujaran yang disampaikan Kepada Natal Sipigai Dengan ucapan Sudah evolusi kau Jadi kata evolusi inilah yang menjadi Masalah yang akhirnya Abu Janda dilaporkan ke polisi Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca berita yang cukup menarik Yaitu terkait Abu Janda Ini ada berita dari Kumparan News Menanti sikap tegas Kapolri Listio Sikit Atas polemik pernyataan Abu Janda Ini diulas di Kumparan teman-teman Kita lihat beritanya Abu Janda atau Permade Arya Kembali menarik perhatian masyarakat Atas pernyataan di media sosial Ia dianggap telah melakukan ujian kebencian Berbasis Sarah Dengan menyinggung Natalus Pigai Dan menyebut Islam Agama Arogan Jadi ada dua masalah yang menjadi Perbincangan di publik itu Pertama Ujaran yang dianggap rasis Kepada Natalus Pigai Yang kedua mengatakan bahwa Islam itu Arogan Walaupun Abu Janda telah mengklarifikasinya Tetapi walaupun klarifikasi Katanya di ucapkan oleh Abu Janda ini Menimbulkan polemik Menimbulkan kegaduhan Dari beberapa pihak Karena ini dianggap Ya kata-kata yang tidak pantas Dilontarkan oleh Abu Janda Sehingga menimbulkan masalah Buntutnya ia dilaporkan oleh KNPI Ke Baris Krim Polri Laporan itu sudah diterima Dengan nomor STTL K-30-1 2021 Baris Krim Tertanggal 28 Januari 2021 Abu Janda Diduga melanggar Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 27 Ayat 3 Dan pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang 2019 Tahun 2016 Tentang ITE Dan pasal 3 10 KUHP Dan pasal 3 19 KUHP Tentang diskriminasi etnis Nah kalau kita melihat Ini banyak pasal yang akan ditujukan Kepada Abu Janda Kalau ini nanti diproses secara hukum Di pihak kepolisian Teman-teman Sebenarnya Ini bukan kali pertama Permadi Arya berusaha dengan hukum Sebelumnya ia sudah 4 kali dilaporkan ke polisi Atas berbagai kasus Tetapi sejumlah kasus yang dilaporkan Tak ada kabarnya Sampai hari ini Abu Janda masih berkegiatan seperti biasa Lalu apakah laporan kali ini akan bernasib sama Dengan 4 laporan terdahulu Sejumlah tokoh publik kemudian memberikan tanggapan Nah itu teman-teman Ternyata 4 kali sudah Abu Janda dilaporkan ke polisi Tetapi tidak ada kabar setelah itu Dan ini ada KNPI yang juga melaporkan Berarti sudah 5 kali ini Dilaporkan ke polisi Apakah Nasib laporan KNPI akan sama dengan 4 laporan yang Sudah dimasukkan ke kepolisian Karena itu banyak pihak Akhirnya ini berbicara teman-teman Terkait kasus-kasus yang Ini dilakukan oleh Abu Janda Kita baca dari Wakil Komisi 3 DPR RI Minta Polri tindak Abu Janda Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengecam Pernyataan Abu Janda Menurutnya Ucapan Abu Janda merupakan tindakan rasis Dan kepolisian harus segera Menindaklanjuti laporan dari KNPI Di Baris Grim Kita ambil pernyataan dari Sahroni teman-teman DPR dari Nasdem Polisi harus segera menyikapi Kasus rasisme maupun agama Yang dilakukan oleh Abu Janda Karena ini jelas-jelas Head speech berbau syara Jadi polisi harus tangkap Ini jangan sampai dibiarkan Karena bisa menciptakan konflik Dan perbecahan Kata Sahroni Cukup keras teman-teman Ini pernyataan dari Sahroni Dari Nasdem ini Supaya polisi menangkap Abu Janda Politikus Nasdem ini menurutkan Poli harus memberikan tindakan tegas Untuk kasus Abu Janda Hal ini penting Untuk menimbulkan efek jera Ini kita ambil pernyataan Dari politikus Nasdem teman-teman Penindakan atas Abu Janda Oleh kepolisian ini dibutuhkan Untuk memberikan efek jera Saya tak ada lagi pihak-pihak Yang menggunakan isu rasis Maupun agama di masyarakat tutur dia Sahroni berharap Tak ada lagi pihak yang sembarangan Menghina seseorang Atas dasar rasisme Maupun agama Ini Pernyataan yang disampaikan Oleh Nasdem teman-teman Kita lihat dari PKB Politikus PKB Hukum tak boleh pandang bulu Wakantum DPP PKB Jasilul Fawaid menilai Polisi harus menindaklanjuti Laporan terhadap Abu Janda Kalau sudah dilaporkan Tugas polisi menindaklanjuti Secara terbuka Adil dan berdasarkan Pada bukti-bukti Tidak terkecuali pada Abu Janda Hukum tidak boleh pandang bulu Atau berpihak kepada Kelompok tertentu Kata Jasilul Ini wakil rakyat yang Bisa mewakili aspirasi rakyat Teman-teman Kalau suara DPR itu seperti itu Jadi hukum Tidak boleh pandang bulu Hukum tidak boleh memihak Hukum ya hukum Hukum itu harus adil Ini luar biasa teman-teman Dari DPP PKB yang Menyampaikan Supaya pihak kepolisian Memproses laporan Yang sudah ada di Kepolisian Karena tugas polisi itu adalah Menindaklanjuti Laporan yang Sudah disampaikan Wakil ketua MPR itu Mengaku prehatin Dengan situasi saat ini Oleh karena itu Jasilul mengajak semua pihak Agar berhati-hati Mengeluarkan ujaran Berupa fitnah Hoks Prank Dan rasis Menurut Jasilul Polisi dapat melakukan Deteksi dini Kuali siapa saja Pemain yang berpotensi Menebar kebencian Sensasi fitnah Dan rasis Agar dapat dijaga Ini pendapat dari PKB Teman-teman Luar biasa ini Cukup Memberikan Dukungan Kepada KNPI Karena KNPI sudah melaporkan Kasus ini Kepada pihak Kepolisian Sekarang kita Lihat pendapat Dari Salah seorang Anggota MUI Pak Anwar Abbas Mengatakan Kasus Abu Janda Jadi ujian Listio Sikit Pengamat Ekonomi dan Keagamaan Anwar Abbas Mengatakan Kasus Abu Janda ini Bisa jadi Batu loncatan Dan tolak ukur Bagi kinerja Kapolri yang baru Yakni Jenderal Listio Sikit Sebab Selama ini Kasus Berlalu Begitu saja Dan Abu Janda Masih bebas Berkicau Di berbagai tempat Nah ini adalah Tolak ukur Ujian baru Yang pertama Bagi Kapolri Listio Sikit Prabowo Karena beberapa kali Memang Abu Janda ini Lolos Atau tidak Diproses Kasusnya Dan bagaimana Ini Respon dari Kapolri Yang baru Menurut Saya Kasus Abu Janda ini Benar-benar Akan menjadi Batu ujian Bagi Kapolri Yang baru Karena Kasus-kasus Abu Janda ini Akan menjadi Alat ukur Bagi masyarakat Luas Dalam nilai Kerja Dan kinerja Kapolri Yang baru Kata Anwar Untuk itu Kita tunggu Dan lihat saja Sikap dan tindakan Dari Kapolri Saya yakin Sebagai Kapolri Baru Beliau tentu Akan bersikap Dan tidak akan Berdiam diri saja Ungkap Anwar Jadi Masyarakat ini Berharap Kepada Kapolri Yang baru Untuk menegakkan Hukum Tanpa pandang bulu Seperti yang Kemarin disampaikan Kapolri Pada waktu Fit and Properties Di DPR Bahwa Dia mengatakan Hukum itu Jangan sampai Tumpul ke atas Dan tajam Ke bawah Hukum harus sama Hukum Itu harus Adil Dan ini Emang kita nanti Apa yang Akan dilakukan Oleh Kapolri Yang baru Anwar Menilai Selama ini Abu Janda Sudah sering Menyakiti hati Masyarakat Khususnya Umat Islam Dengan berbagai Pernyataan Yang meresahkan Dan menyakiti Hati Belum lagi Ucapan Yang kerap Menghina Ulama Sikap ini Justru berimbas Kepada buruknya Cita Presiden Jokowi Jokowi Dan Polri Karena Dengan berbagai Pernyataan itu Abu Janda Tak juga Dilintak Padahal Dorongan dari Masyarakat Untuk menintak Abu Janda Juga Tak kalah besar Nah itu Teman-teman Pernyataan Tegas dari Pak Anwar Abbas Selaku Anggota dari Majelis Ulama Indonesia Sekarang kita Lihat Pernyataan lagi Dari Ibu Susi Pujastuti Yang selama ini Tidak pernah Menanggapi Terkait Pernyataan-pernyataan Abu Janda Tetapi kali ini Beliau sudah Tidak sabar rupanya Akhirnya Beliau terungkap Kata-kata Terkait Pernyataan-pernyataan Yang dilakukan Oleh Abu Janda Susi Pujastuti Ajak netizen Unfollow Akun Abu Janda Susi Pujastuti Mengajak netizen Dan pengguna Media Sosial Untuk berhenti Mengikuti Atau unfollow Akun-akun Yang suka Membuat keruh Suasana publik Misalnya Akun-akun Yang suka Menyebar Kemencian Ataupun Berita bohong Ajakan itu Ditulis Susi Di akun Twitter Resminya At Susi Pujastuti Seperti Replay Saya terdahulu Ayo unfollow Daripada Kita jadi Tidak nyaman Tulis Susi Pujastuti Nah itu Teman-teman Gambarnya Abu Janda Di tempo ini Juga diulas Abu Janda Sebut Islam Agama Arogan Sekjen BPNU Mengatakan Tidak ngerti Islam Itu Nah ini Sudah direspon Teman-teman Dari BPNU Bahwa Islam itu Dikatakan Arogan BPNU Mengatakan Itu orang Tidak ngerti Islam Itu teman-teman Beberapa pendapat Dari masyarakat Maupun Tokoh Masyarakat Juga DPR DPR Terkait Apa yang Dilakukan Oleh Abu Janda Karena Banyak Cuitan Sudah Yang Dilontarkan Abu Janda Yang Menyakiti Banyak Pihak Terakhir Dia Mencuit Menulis Kata-kata Kepada Natalus Bigai Yang mengatakan Sudah Evolusi Kau Kemudian Yang terakhir Juga Dia juga Mengatakan Islam Agama Arogan Walaupun Itu Sudah Diklarifikasi Oleh Abu Janda Tetapi Kata-kata Atau Kalimatnya Itu Menyakiti Masyarakat Menyakiti Umat Islam Menyakiti Natalus Bigai Yang Dianggap Pernyataan Abu Janda Itu Dianggap Rasis Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Beberapa Pihak Yang Menginginkan Supaya Proses Hukum Abu Janda Ini Segera Dilakukan Dan Polisi Ini Bersikap Tegas Terkait Pernyataan Pernyataan Abu Janda Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax